Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Semoga pada sore hari ini teman-teman semua Selalu diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah Kali ini saya kedatangan Supra X125 Pengisian akinya tidak normal Akinya sudah ganti 2 kali Tetapi akinya mati Simak videonya terus ya teman-teman Baik teman-teman Kita cek dulu Voltasenya aki Ada arusnya apa tidak ya Ini ternyata tidak ada arusnya Kita menggunakan lampu sen Ternyata akinya mati teman-teman ya Untuk langkah selanjutnya Kita lepas akinya Selanjutnya kita lepas Soket Positif dan negatifnya Aki teman-teman ya Kita lepas akinya Kemudian kita cek Arus pengisian aki Dari kiprok Atau dari regulator Yang satu dapat masa Yang satunya dapat kabel Pengisian aki ya Yang plus ya teman-teman Kita engkol Ternyata tidak ada arusnya teman-teman ya Dari regulator Atau dari kiproknya Selanjutnya kita lepas Soket kiproknya teman-teman ya Kita periksa Kabel merah Yang menuju Ke pengisian aki Kita cek ya Nyambung Atau Tidak Menggunakan avometer Oke ternyata Bagus teman-teman Tidak terputus Kabelnya Langkah selanjutnya Kita periksa Arus Yang Dari Sepul Warna Kabelnya Putih teman-teman ya Kita cek Dan kita engkol Nanti Ada arusnya Ada arusnya Atau tidak Ini dapat Kabel warna Putih Teman-teman ya Yang satu Dapat Masa Kita engkol Ternyata Arusnya bagus Teman-teman ya Arus Dari Sepul Pengisian Bagus Apinya Besar Oke Kita Bongkar ya Teman-teman Kita lepas Regulatornya Atau kiproknya ya Oke selanjutnya Kita cek Masa ya teman-teman Masa Dari Sepul Normal Pandai Kabel warna hijau Kita colokkan ya Dengan masa Bodi Dengan bodi ya teman-teman Ternyata bagus ya Ini Selurnya Masa Ini dipastikan Regulatornya Teman-teman ya Regulatornya Kita ganti Yang baru Diusahakan Ganti Yang Original Biar Kinerjanya Lebih maksimal Dan Awet Oke lanjut Proses Pemasangan Pemasangan udah selesai temen-temen kita cek setelah penggantian regulator atau kiprok ya temen-temen ya harus pengisiannya kita cek dengan lampu ini ya lampu sen ya dan kita engkol sudah normal atau belum Oke kita engkol Alhamdulillah harusnya bagus temen-temen ya normal kembali nyala terang temen-temen harusnya besar setelah penggantian kiproknya langkah terakhir kita pasang akinya setelah kita lakukan pengecesan demikian tadi temen-temen video untuk mencari pengisian aki Supra X125 yang hilang dan penyebabnya kiproknya mati temen-temen semua ya terima kasih dari saya jangan lupa like comment and subscribe nya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati